Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara membuat meja lesehan Tahap yang harus kita lakukan pertama adalah membuat alas meja dengan membuat bingkai terlebih dahulu Kita rekatkan dengan menggunakan skrup agar masing-masing bagian terpasang dengan baik Setelah frame sudah terbentuk, langkah selanjutnya kita profil atau menggunakan trimmer Proses ini akan membantu kita pada saat nanti pemasangan triplex Kita buatkan tempat agar triplex tersebut bisa terpasang dengan baik Bagian yang sudah kita trimmer sebelumnya, kita baluri lem Untuk nanti membantu kita pada saat pemasangan triplex Setelah lem sudah rata di semua bagian Untuk selanjutnya kita pasang triplex Untuk bagian atas mejanya Kita bantu dengan handker agar triplex menyatu dengan baik dengan frame yang sudah kita sediakan Setelah bagian alas sudah rampung Lanjut kita membuat bagian kaki-kaki mejanya Rekatkan semua bagian yang sudah disiapkan untuk kaki meja Dengan menggunakan skrup juga agar setiap bagian terpasang dengan baik Setelah semua sudah terpasang, haluskan dengan menggunakan amplas Proses ini lakukan sebelum kaki terpasang untuk mempermudah pengerjaan Langkah selanjutnya setelah kaki sudah rampung dikerjakan Siapkan alas meja dan kita gabungkan kaki yang sudah kita buat dengan alas meja yang sudah tersedia Menggunakan lem untuk membantu merekatkan dua bagian Yaitu alas meja dan kaki-kakinya Usahakan kaki dan meja tertempel dengan baik Dan untuk penempelan kita bantu juga dengan menggunakan skrup agar terpasang dengan sempurna Lakukan proses ini di kedua sisi meja Untuk memasang bagian kaki kanan dan kiri Setelah kaki-kaki sudah terpasang sempurna Untuk selanjutnya pasang untuk penguat kaki di bagian bawah tengah Seperti ini dan juga untuk penguat atau tulang di bagian atas untuk memperkuat alasnya Sekian video dari saya semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel youtube saya Terima kasih